Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Bapak Kapolda dan juga staf yang memang sudah masuk di ruang perawatan di Masih Tenggara Jambi ini Sudah dalam proses stabilisasi perataan laksanaan dan juga masih proses pembelian penunjang Untuk memastikan kondisi lukanya seperti apa Dan memang dengan kondisi hasil yang sudah ditemukan baru akan dilakukan tindakan Misalnya kalau ada patah tulang tidak akan operasi untuk otopedinya seperti itu Tapi pada umumnya semuanya dalam kondisi baik Untuk patah tulang daerah mana saja selain tangan Pak General? Memang untuk Bapak Kapolda hari ini pagi ini masih proses pembelian penunjang CT scan dan pembelian yang lain Memang sih ada rencana kalau memang dibutuhkan misalnya pengobatan lebih lanjut Kami juga atas perintah Bapak Kapolri, atas perintah pimpinan dan juga dukungan dari semua Bapak Kapolda akan kita coba untuk kita evakuasi ke Jakarta kalau memang diperlukan Dokter spesialis yang diribatkan baik itu dokter spesialis yang ada di rumah sakit yang ada tingkat 2 Jambi Juga alhamdulillah dibantu juga dari dokter spesialis yang ada dari rumah sakit daerah Dari provinsi juga ada Tadi juga Bapak Gubernur memberikan mengapresiasi dan kalau memang memerlukan bantuan dokter spesialis yang lain dia akan mengambang Jumlah berapa pak dokter spesialis pak? Jumlah berapa pak dokter spesialis? Dokter spesialis yang akan dilibatkan itu sama otopedi Ada dokter bedah, nanti ada dokter otopedi, dokter THT juga ada, dokter mata juga ada Sekolah ada berapa pak? Empat? Mungkin ya Ada kurang lebih delapan dokter spesialis dari Polri maupun dari RSV Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program KomposTV di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya KomposTV, independen, terpercaya KomposTV